Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta dalam peraturan pembentukan rukun tetangga dan lembaga pemberdayaan masyarakat harus ada sanksi tegas yang diberikan kepada Ketua RT jika melanggar. Dalam rapat Bapak Pemberda DPRD Kota Jambi terkait evaluasi perubahan atas Peraturan Daerah No. 46 Tahun 2002 tentang pedoman pembentukan rukun tetangga dan lembaga pemberdayaan masyarakat di DPRD Kota Jambi pada Kamis 25 April 2024. DPRD meminta adanya sanksi tegas dalam peraturan rukun tetangga atau RT. Ketua Bapak Pemberda DPRD Kota Jambi Sutyono menyampaikan bahwa selama ini belum ada aturan tentang sanksi yang diberikan kepada Ketua RT jika melanggar dan menyalahgunakan jabatannya. Dirinya meminta nantinya dalam evaluasi peraturan tentang rukun tetangga ini harus adanya sanksi tegas yang diberikan jika Ketua RT melanggar. Bagaimana kalau... Kan selama ini, selama ini, perda kita mengatur maksimal, anu minimal, 50 atau 75 kakak. Maksimalnya 150. Tapi kan selama ini perda tidak diindahkan. Kami minta laku Bapak Pemberda ada unsur sanksi. Yang tidak melaksanakan perda ini, sanksinya apa? Itu mungkin kita sesuaikan dengan peraturan perundang-undangannya.